PELATIH RANS NUSANTARA F.J Rahmat Darmawan meminta skuad berjuluk The Prestige Phoenix untuk bekerja keras guna mendapatkan hasil optimal pada laga tandang melawan Tuan Rumah. Arema FC dipekan ke-6 BRI Liga 1, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. RD mengatakan bahwa anak asuhnya diminta untuk fokus bermain optimal dan diimbangi kerja keras untuk mendapatkan hasil maksimal saat bermain di kandang singa, Stadion Kanjuruhan Malang. Fokus kita besok adalah bagaimana pemain bisa optimal, tentunya harus diimbangi antara cara bermain dan kerja keras. Setelah itu dilakukan, kita menunggu hasilnya seperti apa, kata RD. RD menjelaskan, ia tidak ingin memberikan target yang terlalu tinggi pada saat melawan anak asuh pelatih asal Portugal Eduardo Almeida tersebut. Namun, ia meminta anak asuhnya untuk bisa bekerja keras di lapangan. Saya rasa, Rans maupun Arema FC sama-sama masih belum konsisten. Kita masih sama-sama mencari satu pola permainan yang pas dan cocok, karena memang persoalan bermacam-macam, katanya. Namun, lanjutnya, baik Rans Nusantara FC maupun Arema FC pada akhirnya akan terus berkembang. Ia akan berupaya untuk mengasah kemampuan permainan tim dengan melaksanakan semua arahan yang diberikan pelatih. Untuk mengantisipasi kondisi itu, kami mengedepankan agar para pemain terus mengasah kemampuan tim dengan melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam latihan dengan penuh tanggung jawab, ujarnya. Ia berharap, para pemain Rans Nusantara FC bisa memperlihatkan semangat dan kemauan yang tinggi untuk menghadapi Singo Edan. Ia juga memperhatikan kondisi mental para pemain yang kecewa karena pada dua laga kandang harus menelan kekalahan. Namun, saat ini kondisi pemain sudah siap dan antusias untuk menghadapi squad Singo Edan. Kita akan lakukan pertemuan dengan pemain. Mudah-mudahan bisa mengatasi kondisi seperti itu. Kecewa pasti, karena dua pertandingan di kandang hasilnya jelek katanya. Terima kasih telah menonton!